Sobat Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara Kembali kita meliput dari lokasi ini Sobat Survivor Melihat pemukiman transmigrasi yang 6 bulan disini Jadi kalau kita melihat beberapa warga yang sukses bersocok tanam padi Itu dialami oleh 8 warga yang disebelah sana Karena lahannya jauh lebih kering Dan agak sulit dihadapi oleh warga 3 warga disini Mulai dari Pak Hendri Terus juga Pak Arjen Dan juga ada Pak Agus Jadi lahannya jauh lebih rendah kondisi lahannya Jadi mereka belum bisa menanami 100% lahannya Dan saat ini ini sebagian yang sudah ditanam oleh Pak Arjen Padi-padinya sudah mulai menguning Dan mungkin dalam waktu dekat sudah mulai siap panen Cuman saat ini tantangannya adalah burung Jadi Pak Agus kemudian membuat seperti Apa istilahnya itu Pak? Cara untuk pengusur nyamuk Manuk lah seperti ini Jadi kayak seperti ada tarikan tali seperti itu Nah dari jauh terlihat itu rumah-rumah warga transmigrasi berderetan disana Jadi warga transmigrasi dari daerah asal maupun juga dari daerah lokal Baik Sobat Survivor kita coba untuk jalan-jalan ke lokasi ini Dan melihat ke belakang ada apa yang bisa kita lihat Bersama Pak Arjen Ini suasana pagi ya dan sudah mulai pasang Ini air terus naik Dan nantinya kata Pak Arjen ini akan menutupi Sedikit tanggul yang sudah dibuat disini Jadi memang masih Tidak mampu Kalau hanya dikerjakan secara manual Oleh tenaga manusia saja Harus ada bantuan alat Eksavator Dan kita ke belakang Ini kelapa-kelapanya Pak Arjen Sudah ada satu nih bertahan di atas tuh Sudah mulai berbuah ya Pak ya Sudah mulai diganggu monyet ya Dipasangin duri itu mungkin bisa tuh Pak Jadi masih jam pukul 6 pagi di lokasi ini Kita melihat air pasang naik Dan ini mungkin Sebagian sudah bisa mulai dipanen Pak ya Kita tidak ada clip on Jadi kebetulan clip onnya sudah pada mati semua Waternya habis Terus Ini sudah tinggi Ini dan cenderung asin ya Pak ya Karena sudah tidak hujan Jadi airnya ini cenderung asin Sobat survivor Jadi kalau pada saat musim kemarau Atau intensitas hujan rendah Air pasang yang masuk itu cenderung asin ya Jadi ikan-ikan yang masuk juga Ikan-ikan pesisir laut Ikan pesisir hingga ikan laut gitu Seperti ikan putih bisa masuk Ikan-ikan yang tahan dengan air payau Tapi tetap memiliki kadar air sem Tidak ada garam yang cukup tinggi Nah ini Pasangnya Tidak bisa lewat nih kayaknya Nah ini dipasangnya cukup tinggi Jadi airnya sampai mengalir seperti ini Jadi kalau ini ditutup Akan lebih meluap lagi ya Nah ini pun ini tangguh lama loh Ini masih bisa jepul tangguh lama Iya Ini dulu pengerjaannya pakai beko kalau nggak salah ya Oh ini lebih kering Lebih tinggi disini ya Iya ini belakangan dia Naiknya belakangan Oh Berarti agak tinggi disini Berarti sama dengan disana yang disini ya Iya Hampir-hampir sama Itu sudah mentok lahannya Pak Arjen disana ya Iya Itu pas itu masuk semeternya lagi sebenarnya itu Itu yang masih tembakan itu masih masuk punya saya Oh gitu Jadi ya seperti itu layarnya lagi sedang tinggi-tingginya Dan ini airnya agak asin sobat survival Itu juga agak takut disini Semak-semak dini Masihnya nggak ada ular kobra nggak sih mas? Waktu dengan bersihkan ini aman aja? Aman-aman Belum pernah saya melihatnya disini Ular kobra? Iya Itu belum pernah Belum pernah ada Nah kecuali dia di pinggir paret besar itu Itu ada Kemarin ada sesekali itu Kelihatan itu kami Ini udah bagus banget loh mas Giano ini Ditanamin padi Tinggal dibersihkan sedikit lagi Yang ini kan Semprot kan Tinggal disemprot Mati Siap ditanamin padi Udah bersih Nah ini Karena Ini kalau tunggu Apa Terlalu lama nanti malah Tunggu lagi Rumputnya Lagi Berarti harus segera dieksekusi ini Disemprot kan Berarti jendengan yang paling ujungnya Sudah selesai ya Rial dikit lagi Nanti tinggal ini Tapi ini yang atasnya Susah lah Airnya pun Dalam banget ya Iya dalam banget Terus Pagi pun kemungkinan bisa Apa Bisa Dalam banget Nah Inilah Suasalah pemandangannya Pagi hari Soas Survivor Kita Menyampaikan Ekslusif Buat penonton Asian Survivor Kalau pasang seperti apa Dan kondisi ekstrimnya Seperti apa Seperti itu Jadi Ikan-ikan sudah masuk nih Biasanya nih Jenis ikan-ikan Gabus ya Gabus Sama Ikan yang Kecil-kecil itu Banyak juga yang masuk Ikan Ikan-ikan Ikan-ikan apa namanya Ya itulah ikan-ikan Kecil Sejenis water ya Water ya Kemarin di rumah itu Mancing water tuh Dapat Gampang tuh Kemarin Pasang tinggi Nah ini Nah ini sebenarnya Sudah ketemuk rapi Itu semua Sudah kemarin Tapi kena pasang Terhambur lagi kembali ya Hambur lagi Kalau kesanian ini Batas yang jendengan mana sih Yang Itu yang patah merah Oh jadi mangga ini Masih punya jendengan ya Masih Oh Cuman ya harus terkena Pasang terus ya Iya Itu ikan-ikannya banyak Jenis ikan-ikan Lele mungkin ya Oke Sobat survivor Kita coba untuk kembali Ini sudah Pagi Suasananya Kita menikmati Suasan pagi disini Uh hujan Sudah mulai siang Maksud saya tadi Ini Kalau kita lihat disini Banyak sekali Sejenis Burung-burung pipit Itu ya Burung-umprit Itu yang Mulai Masuk Jadi memang Salah satu yang Dikhawatirkan oleh warga disini Yaitu Ada musim Burung pipit ya Jadi Mereka Berkonsultasi dengan Warga Lokal Untuk Bisa melihat Musim Tanam yang Tepat Sehingga nanti mereka tidak Mengalami yang namanya Gagal panen Jadi Beruntung juga sebenarnya Walaupun Ya gitu ya Jadi Walaupun kondisi lahannya Rendah Tapi Di lahannya Pak Arjan Ada bonus Berapa total kelapanya pak Total ada sembilan Yang maksimal ada Nanti kalau pas ini Pas Nanti kita lihat lah ya Beli yang namanya boron pak Boron Oh yang dalam-dalam ini Masih bisa dipulihkan juga itu pak Cuman ya Ini setelah ditanggul Jadi nanti belikan boron Jadi Bisa memulihkan kelapa Karena itu memang Pupuk kelapa sawit sih Sebenarnya Nah ini paling sehat Sudah mulai bagus Kembali kelapanya Sudah mulai Tumbuh bagus lah Semoga nanti bisa Berbuah kembali Di sebelah sana ada Pak Agus sedang Mengusir Burung Jadi Kalau disi pasang Seperti ini Ketika sedang naik air Ini juga dialami oleh Pak Hendry yang ada di sana Kita coba untuk terus mendekat Ke arah sana Sobat Survivor Dan Ini tanaman-tanaman Pepayanya Parjan Sudah subur sekali Ini tanaman pepaya Cuman harus tertutup Banjir Karena Pasangnya masih Cukup tinggi Baik Sobat Survivor Ini tuh Cerita kita Di pagi Yang indah ini Kita masih membagikan Beberapa terpal lagi Untuk warga Yang ada di Lokasi ini Ini ada Ibu Susukirah Sedang ada di sana Ada Pak Arjan Di sini Dan rumah Pak Hendry Di sebelah sana Sudah baik Tanaman-tanaman Ini tanaman-tanaman Buah semua ini Ada Mangganya Ada Ada buah Jambu Kalau tidak salah Ada kelapaknya Jadi Walaupun lahannya rendah Tapi sudah ada bonus Kelapak di lahannya 6 bulan sudah ada kelapa Setinggi ini Luar biasa Pak minta tolong Pak Ini boleh diambil Dua Kita antarkan Ambil dua Pak Agus Mas Gondrong Lumayan kan Mungkin bisa dapat Berapa karung Ini ada terpalnya Mungkin ke depan juga Kita mau support Karung buat mereka Supaya Lebih memudahkan mereka Untuk Mengumpulkan padinya Untuk persiapan selama Masa Tanam lagi nanti Jadi mereka tidak perlu Membeli beras lagi Jadi mungkin sudah tidak ada lagi Kita mengantarkan beras Karena mereka sudah Tidak kekurangan beras Hingga Kedepan karena mereka sudah Semangat bertanam padi Tapi tentu kita terus Meminta dukungan doa Dari Sobat Survivor Supaya mereka bisa Semakin sukses Di lokasi ini Ini cabainya Sobat Survivor Subur banget Kemarin kita support Kotoran sapi Dicampurkan dengan tanah Tanah bakaran mungkin ya Tanah-tanah Subur Abu-abu Akhirnya sudah Sangat subur tuh Juga tomatnya juga ada Tomat unggul kemarin tuh Pak ya Itu tomat Sebenarnya kan ya Bukan dari biji Tapi dia Bibit Tomat sayur Tomat sayur Jadi dapat Itu Kita ini Ini bukan Biji beli Bukan Oh gitu Jadi ini tomat sayur ya Wah seru banget Jadi Pak Arjan Kreatif banget Bahkan dari Tomat yang dibeli pun Itu bisa diambil bijinya Untuk ditanam Luar biasa Munggu Pak Dibawa Mungkin saya Menjenengan ambil dua Saya antar ke tempatnya Pak Agus dulu dua Ini satu setiap Dua Menjenengan ambil dua Oh dua Tempatnya Pak Agus lagi dua Oke Baik sobat Survivor Kita lanjut lagi Kita ingin jalan-jalan ke tempatnya Pak Agus Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Terima kasih